Rahasia Hiolo Kemala Jilid 6 Sebuah lentera lian hunteng, lentera pelereh sukma, yang khusus terbuat dari hawa racun kata paru racun fospor itu akan dihisap sedetik demi sedetik. Setelah menjalankan siksaan terbakar perlahan-lahan selama tujuh hari tujuh malam seng korban akan mati karena hawa racun menyerang jantungnya. Li Yong Ji coba bayangkan, sebelum mati orang yang tersiksa akan mengalami penderitaan yang amat hebat, betapa kejam dan ngerinya keadaan tersebut. Hoa In Li Yong membungkam dalam seribu bahasa, hawa gusar dan jengkel jelas tercermin di atas wajahnya. Sekali lagi Pak Siaw Tian menghala napas panjang, ujarnya lebih jauh. Siksaan tersebut betul-betul amat keji dan tak berperi kemanusiaan, tentu saja ayahmu amat gelusar setelah menyaksikan kejadian itu, tapi berulang kali glokteng hujan berpesan kepada ayahmu agar jangan mau tunduk pada perintah orang, tak boleh mandah di perintah orang, kalau tidak maka sekalipun ia bisa ditolong dalam keadaan hidup tapi ia akan bunuh diri. Li Yong Ji coba pikirlah betapa bergolaknya perasaan ayahmu pada waktu itu. Mendengar ucapan tersebut, mencorong sepasang metu Hoa LN Li Yong sinar metu itu setajam semilu dan mengerikan sekali, melihat hal itu Pak Siaw Tian segera berseru, Li Yong Ji dengarkan baik-baik, aku hendak membicarakan tentang soal yang pokok Hoa In Li Yong tersentak kaget ia segera menyahut, katakanlah Gwe Akong, Li Yong Ji akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pada waktu itu ayahmu merasa hatinya remuk rendam, dalam gusar bercampur emosi, ia berhasrat untuk membunuh habis semua anak buah perkumpulan Kiu Im Kau, kemudian akan beradu jiwa dengan Kiu Im Kau Chu. Chu In Tai Su yang berhati wulas jadi kasihan dan tak tega, ia tak ingin menyaksikan anak buah perkumpulan Kiu Im Kau bergelimpangan menjadi mayat, maka cepat ia perintah ayahmu untuk memusatkan pikiran dan tenangkan hati padahal ayahmu sedang emosi dan diliputi kemarahan, dia pun tak berani membangkang perintah angkatan yang lebih tua, seperti harimau terluka ia lantas berteriak keras, Tai Su berbelas kasih, Bo Am Pu menanggung benci sampai di sini ia berhenti sebentar, ditatapnya Hoa In Li Yong lekat-lekat kemudian melanjutkan, Li Yong Ji tahukah engkau kata benci itu bagaimana mungkin bisa diucapkan keluar Hoa In Li Yong memutar biji matanya lalu menjawab, tentu saja patut dibenci, Kiu Im Kau Chu mengancam dengan menyandara orang, sedang ayah harus menolong orang terlepas dari siksaan, namun ia tak dapat membalas. Cinta kasih Giyok Teng Hujan tak dapat pula menukar sandra dengan Kiam Keng sekalipun membunuh orang, mengadu jiwapun tak dapat menolong keadaan tersebut, sebaliknya orangnya harus ditolong, dalam keadaan begini tentu saja ia merasa benci sekali, jadi kalau begitu, kau juga memiliki perasaan yang sama seperti ayahmu, tempo dulu selidik Pek Siow Tian. Dengan terus terang dan belak-belakan Hoa In Li Yong menjawab, setelah menerima setitik budi kebaikan dari orang, sepantasnya membayar budi itu dengan care apapun, bila Li Yong Ji yang menghadapi peristiwa itu, mungkin rasa benci Li Yong Ji berlipat kali akan lebih hebat daripada ayahku Pek Siow Tian menghala napas panjang. Aai, meski manusia mempunyai perasaan yang sama dan perasaan yang sama disadari oleh alasan yang sama, tapi toh belum tentu diterima oleh masyarakat luas sebagai tindakan yang benar, tiba-tiba paras mukanya jadi serius, dengan keren sambungnya lebih lanjut, Li Yong Ji, tentunya pada saat ini kau sudah memahami bukan apa sebabnya ibumu mengukir huruf benci di atas telapak tangan Mohoa In Li Yong mengerutkan dahinya, lalu bertanya keheranan, kenapa? Masa huruf benci itu timbul lantaran ayah telapak tangan kirinya direntangkan lebar-lebar lalu dia matinya huruf benci itu sekali demi sekali, tapi makin dilihat ia merasa semakin bingung dan tidak mengerti, ia benar-benar tak berbasil menemukan jawaban yang menunjukkan bahwa huruf benci yang berwarna biru tua ini mempunyai hubungan yang erat dengan perbuatan ayahnya di masa lampau. Ketika Pek Siaw Tian melihat anakmu ia itu masih juga bingung dan tak habis mengerti, ia lantas menghela nafas panjang. A-a-a-a pada hakikatnya huruf benci yang dialami ayahmu di masa silam timbul lantaran cinta, andai kata Giok Teng Hujan tidak menaruh rasa cinta, ia tak akan begitu sayang dan membantu ayahmu, dan ia pun tak akan bersedia menerima siksaan, daripada menyaksikan ayahmu harus tunduk pada perintah orang dan mendapat penghinaan, sebaliknya ayahmu jika tidak menaruh rasa cinta pada Giok Teng Hujan, sekalipun demi keadilan dan kebenaran, kegusaran dan kepedihan hatinya tak akan mencapai pada puncaknya, dia pun tak akan mencari orang untuk mengadu jiwa, dan ketika didesak sampai posisi apa boleh buat dia pun tak akan mengucapkan kata-kata menanggung benci, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa cinta antara muda-mudi. Kadangkala mudah mendatangkan kerepotan dan kesulitan bagi diri sendiri Hoa In Leong mengeditkan matanya, dengan sikap setengah mengerti setengah tidak, ia mengerutkan jahinya. Leong Ji apakah kau belum juga mengerti tiba-tiba Pek Sioutian bertanya lagi dengan wajah serius nenekmu memaksa ibumu untuk mengukir huruf benci di atas telapak tanganmu, lantaran dia tahu bahwa kau terlampau romantis, sejak kecil suka main perempuan dan bertukar pacar, maka dengan ukiran tersebut ia berharap agar engkau bisa mawas diri dan menjaga diri baik-baik, sehingga tidak ikut terjerumus seperti apa yang pernah dialami ayahmu di masa lalu, sebab kalau sampai terjerumus dalam kesulitan, saat itu mau menyesal pun sudah tak berguna berhubung masalahnya menyangkut tentang kegemaran jelatnya, Hoa In Leong merasa pipinya jadi merah padam karena jengah, serunya terbata-bata. Tentang soal ini, tentang soal ini, tak usah ini itu lagi tukas Pek Sioutian sambil ulapkan tangannya, nenekmu berwatak keras dan sangat disiplin, ia tak ingin menyaksikan engkau mengalami kejadian seperti yang dialami ayahmu namun merasa tidak leluasa untuk memberitahukan kejadian ayahmu di masa lampau, oleh sebab itu ia mengukir huruf benci di atas telapak tanganmu itu, apa tujuannya sekalipun tak usah diterangkan sudahlah jelas. Bila engkau tak dapat meresapi harapan dari orang tuamu dengan merubah kebiasaan busukmu, maka sia-sialah engkau hidup sebagai putera manusia, engkau akan dicap sebagai anak yang tidak berbakti GWA Kong, apakah engkau orang tua juga mempunyai pandangan yang sama seperti nenek Tanya Hoa In Leong ketakutan Pek Sioutian tersenyum. Mengharapkan engkau jadi naga di antara manusia adalah harapan kita semua, tentu saja GWA Kong maupun nenekmu mempunyai pendapat serta pandangan yang sama Hoa In Leong membungkam dan tak bisa berbicara lagi, dengan dahi berkerut dia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Bagi Pek Sioutian pun, sebenarnya persoalan ini memang sangat mengena di hatinya ketika ia kurang akur dengan istrinya tempo dulu, sampai manakah rasa rindunya terhadap KHO Hang BWE boleh dibilang hanya dia seorang yang tahu, kemudian putri bungsunya Pekun Gi mencintai Hoa Tian Hong sebelum berhasil menjadi istrinya yang kedua, banyak penderitaan dan siksaan yang harus dialaminya, meski hanya putrinya namun kejadian itu seakan-akan dia sendiri yang mengalami, kemudian dia pun pernah mendengar tentang kasih cinta Hoa Tian Hong dengan Giyok Teng Hujan, ia beranggapan bahwa semua peristiwa itu bisa terjadi lantaran gara-gara soal cinta, maka setelah sekarang ia saksikan cucunya yang binal dan romantis ternyata membawa huruf benci di atas telapak tangannya, otomatis dia pun dapat menebak maksud hati buntaikun, tentu saja dia sendiri pun berharap agar cucunya jadi naga di antara manusia, maka menumpang kesempatan ini dia lantas memperingatkan pemuda itu agar merubah wataknya yang jelek sehingga jangan sampai mengalami peristiwa pula yang menyangkut soal kebencian. Bagaimana dengan Hoa In Leong sendiri? Ia tundukkan kepalanya sambil termenung, sementara dalam hati berpikir, benar demikian? Benahkah begitu artinya, tak kala dilihatnya si anak muda itu termenung seperti menemui kesulitan, timbul kembali perasaan sayang di hati Pek Siow Tian, kembali ia berkata, Leong Ji, engkau tak usah meyak berpikir lagi pokoknya baik Gwe Akong, maupun ibumu dan nenetmu semuanya berharap agar engkau selamat dari bencana, selamat dari penderitaan dan selalu aman sentausa, asal engkau tahu bahwa benci tumbuh karena cinta dan bersikap waspada serta mawas diri, itu sudah lebih dari cukup, tiba-tiba Hoa In Leong menengadah, lalu ujarnya dengan dahi berkerut, Gwe Akong, aku lihat belum tentu demikian maksudnya Pek Siow Tian agak terkejut, ia lantas berpikir, ada apa ini? Masakan ucapanku sepatah kata pun tak dapat ditangkap olehnya, mesti kaget ia bertanya juga. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Aku rasa huruf benci ini, kemungkinan besar ada sangkut pautnya dengan peristiwa berdarah ini, kata Hoa Men Leong sambil mempertajam ujung bibirnya. Ia membuka kembali telapak tangannya, lalu memperlihatkan huruf itu di hadapan Pek Siow Tian, kemudian ujarnya lebih jauh, tentu saja dibalik kesemuanya itu, baik ibu maupun nenek juga bermaksud agar Leong Ji selalu mawas diri dan merubah sedikit perangai yang jelek, tapi setelah Leong Ji pikir lebih jauh, Leong Ji rasa persoalannya belum tentu sesederhana itu, Oh iya, bagaimana tidak sederhana itu seru Pek Siow Tian tercengang, sepasang matu yang tajam mencorong keluar dari balik matanya itu. Menurut dugaanku kemungkinan besar anak buah perkumpulan Qimka sebagian besar adalah kaum perempuan, kalau perempuan lantas bagaimana Pek Siow Tian balik bertanya dengan dahi berkerut. Cukup banyak kejadian yang telah berlangsung misalnya saja kaburnya Yew Beng Tiam Chu secara diam-diam untuk menikah dengan Suma Siok Ya, kemudian rasa cinta kasih Giyok Teng Hujan terhadap payah yang dibelainya mati-matian, kurang ajar, tidak tahu aturan masa urusan orang yang lebih tua pun boleh kau bicarakan seenaknya tukas Pek Siow Tian sambil membentak dengan wajah serius. Liong Ji bukan tidak menaruh hormat terhadap angkatan yang lebih tua, Liong Ji hanya membahas menurut kejadian yang sebenarnya, kata Hoa In Liong dengan alis matu berkenyit. Melihat gerak-gerak kebocahannya masih melekat di tubuh cucunya, Pek Siow Tian tak tega untuk menegur lebih jauh, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa dia ulapkan tangannya sambil membentak? Kalau begitu bicarakan secara singkatnya saja tak usah diputar balikan lebih jauh lagi, YAAGWA kong sahut Hoa In Liong, kalau toh anak buah perkumpulan Kiu Im Kau lebih banyak perempuannya, sedangkan Liong Ji bertanggung jawab untuk menyelidiki latar belakang pembunuhan berdarah ini, pastilah nenek dan ibu khawatir kalau aku sampai terjerungus pula dalam jaring cinta sehingga membuat persoalan antara cinta dan dendam tak bisa dipisah-pisahan, sedang mereka pun tak dapat menyelesaikan masalah ini sebagaimana mestinya. Maka nenek lantas mengukir sebuah huruf benci pada telapak tangan Liong Ji dengan maksud agar Liong Ji melalui mawas diri dan waspada ia tertawa sebentar lalu meneruskan. Padahal bicara yang sesungguhnya tindakan tersebut sebetulnya terlalu berlebihan meskipun Liong Ji tak tega melukai hati perempuan, toh tak sampai keblinger tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah pun tak mampu mendengar ucapan cucunya ini seketika Pak Siaw Tian merasa murung, dia pun merasa cukup girang, karena Hoa In Liong di samping dia menerima peringatan dan nasihatnya. Malahan pengertiannya atas masalah yang pelik itu setingkat lebih mendalam daripada pemecahan menurut jalan pikirannya, ini menunjukkan bahwa hatinya lebih halus pikirannya lebih teliti dan sikapnya lebih waspada daripada diri sendiri, dengan bekal itu tak nanti ia akan menderita kerugian selama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dan sebaliknya dia murung karena dilihatnya Hoa In Liong tak dapat melepaskan kegemarannya untuk bermain perempuan, dari sini dapat diketahui bahwa soal cinta ia sudah terlampau mendalam dan entah sampai kapan baru bisa bertobat sebab itu dengan wajah keren dan pura-pura, tak senang hati bekas ketua dari perkumpulan Sin Kipang ini berkata, berapa besar toh usiamu sekarang? berani benar mengatakan bahwa soal cinta dan dendam bisa kau bedakan dengan jelas? HMM bila kau anggap sepi maksud hati dari kaum angkatan tua bukankah itu berarti bahwa engkau telah menganggap perkataanku tadi sebagai angin berlalu belaka Liong Ji tak berani berpikiran demikian, Liong Ji masih cukup tahu diri sahut Hoa In Liong cepat, G.W.A. Kong, coba analisalah, benarkah perkumpulan Hian Bengkau yang membuat keonaran sekarang benar-benar adalah jelmaan dari perkumpulan Kiu Imkau di masa lalu tak dapat diragukan lagi bahwa semua perhatian dan tenaganya telah dicurahkan untuk memecahkan misteri terbunuhnya Sumati Yang Ching, tapi bagi pendengaran Pak Siaw Tian, tak lebih sama artinya bahwa pemuda itu sengaja mengalihkan pembicaraan ke soal lain sehingga telinganya tak sampai dikoreki lebih lanjut. Dengan perasaan apa boleh buat dia gelengkan kepalanya berulang kali sambil menggirutu, aaaaii. Kau bocah ini, G.W.A. Kong tak usah khawatir selah si anak muda itu dengan cepat, perkataanku orang tua akan kuingat selalu dalam hati, tapi dewasa ini masalah yang terpenting adalah bagaimana menemukan si pembunuh itu, bila kau orang tua tahu harap beritahukan kepada Leong Ji. Jelas sekali ucapan tersebut, bahwa ia sudah tak sabar lagi untuk mendengarkan persoalan lain yang tetek bengek. Pak Siaw Tian amat memanjakan cucunya, ia ada maksud memberi teguran tapi tak tega akhirnya sambil menghelana pasia berpikir, bukit dan sungai gampang dirubah, tapi watak manusia sukar dirubah, bocah ini terlampau acuh tak acuh, agaknya sebelum merasakan sedikit penderitaan ia tak akan kapok setelah mengetahui bahwa banyak bicara tak ada gunanya, dia pun pasrah, katanya kemudian aku sendiri pun kurang begitu jelas, antara Q.I.M. Hian Beng meski beda tulisannya namun mempunyai arti yang tak jauh berbeda semestinya mempunyai hubungan yang ngerat. Leong Ji sendiri pun berpendapat demikian kata Hoa In Leong pula sambil menyaut. G.W.A. Kong apakah yang kau tahu, dimanakah Q.I.M. Kau mendirikan markas besarnya di masa lalu? Pak Siaw Tian berpikir sebentar, lalu menjawab, 50 tahun berselang, perkumpulan Q.I.M. Kau tak dapat menancapkan diri dalam dunia persilatan dan terdesak untuk mengasingkan diri, mereka baru muncul kembali dalam dunia persilatan setelah terjadinya pertarungan sengit di Selatau Ubu Kok, anak buah mereka sangat banyak dan terutama menguasai ilmu berperang dalam perahu. Sejak pembagian harta karun di Bukit Kiu Cisan, ayahmu mendapat sanjungan dan dukungan dari segenap umat persilatan yang kemudian diangkat menjadi bulim bengcu, sejak itu pula Kiu Im Kau jauh mengasingkan diri dari keramaian dan tak kedengaran kabar beritanya lagi, jadi dimanakah mereka mendirikan markas besarnya? Boleh dibilang tak seorang pun yang mengatauinya Hoa In Leong mengerutkan jahinya. Pandai sekali mengemudikan perahu dan berperang di atas air, itu berarti mereka mengasingkan diri di sebelah selatan katanya. Benar-benar sahutpek, siautian cepat, suma syokiamu memang berjumpa dengan syok cubomu di sebelah selatan, aku pikir tentu mereka mengasingkan diri pula di sebelah selatan. Dan Hoa In Leong menganggukan kepalanya berulang kali, sesudah termenung sebentar tiba-tiba ia bertanya lagi, G.W.A. Kong, sepeninggal dari kota Lok yang ini, engkau bermaksud akan pergi kemana? Pek, siautian tertegun, lalu menjawab, aku tak pernah terikat oleh pikiranku, kemana akan pergi di situ? Aku tuju, sebetulnya aku ada keinginan untuk berkunjung ke bukit Im Tiong San dan menjenggu kalian semua. Ada apa? Apakah hengkau suruh G.W.A. Kong menemani engkau berkunjung ke wilayah Kang Lam dengan cepat Loa In Leong gelengkan kepalanya? Aku tak berani merepotkan G.W.A. Kong sahutnya, lebih baik engkau menyambangi ibu saja setelah berjumpa dengan ibu tolong G.W.A. Kong mewakili Leong Ji untuk menyampaikan salam kepadanya, bukanlah bahwa Leong Ji Tau akan mawas diri dan sekarang telah berkunjung ke wilayah selatan, berkunjung ke situ pun boleh-boleh saja, cuma benarkah hengkau akan menuju ke selatan? Dan tanya Pek Siaw Tian, alis matanya yang memutih tampak berkenyit. Kalau toh Sumasyok Chubo adalah Yew Beng Tiam Chu dari perkumpulan K.W.A. Kong kabur secara diam-diam, maka besar kemungkinan peristiwa berdarah ini ada sangkut pautnya dengan K.W.A. Kong Chu, lem dan baik atau buruk persoalan ini harus ku selidiki sampai jelas, tahun ini Pek Siaw Tian sudah berusia lanjut, kegagahan dan ambisi besarnya sudah hampir boleh dibilang lenyap tak membekas, ia jadi khawatir sekali setelah mengetahui bahwa Hoa In Leong akan berkunjung ke wilayah Kang Lem, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang bekas ketua perkumpulan besar yang pernah menguasai separuh jagad. Walaupun tidak legah hatinya namun dia pun tidak mencegah niat anak muda itu setelah berpikir sebentar dia pun menjawab, baiklah, sesampainya di Bukit Im Tiong San, aku akan suruh anak si datang membantu dirimu mendengar perkataan itu, Hoa In Leong segera goyangkan tangannya berulang kali. Jangan, jangan, jangan sekali-kali G.W.A. Kong suruh toh aku meninggalkan rumah, Eh, 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 kamu ini kenapa tak tahu berat pentingnya urusan omel, siya utian serius, menurut keteranganmu sendiri, katanya dunia perselatan sudah berada di ambang pintu kekacauan, hawa pembunuhan mengincar dari segala penjuru tempat dan kematian sumasyokiamu tak lebih cuma permulaan dari kekacauan ini, padahal engkau toh tahu bahwa tenaga kekuatanmu seorang sangat terbatas, dari mana kau bisa memikul tugas seberat ini, G.W.A. Kong, kau tak usah berbicara lagi Hoa In Leong cepat menukas, bayangkanlah bagaimana keadaan G.W.A. Kong di masa lalu, bagaimana pula dengan ayah sekarang Leong Ji telah dewasa, sepantasnya kalau dia kuhadapi sendiri masalah itu dengan segala kemampuan yang kumiliki, ngacobe lo bentak pek, siau tian masa kau tidak tahu kalau G.W.A. Kongmu mengalami kekalahan total yang sangat mengenaskan sekalipun ayahmu berjiwa keras dan gagah perkasa, itu pun karena ditunjang oleh nenekmu, sebaliknya kau masih muda tapi sikapmu terlalu sok hebat dan jumawa, sebelum engkongnya menyelesaikan kata-kata itu, Hoa In Leong telah menukas kembali, G.W.A. Kong, mengapa kau bisa mengalami kekalahan total? Leong Ji adalah seorang laki-laki sejati, bila ayah bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan baik, mengapa Leong Ji tak dapat melakukannya selama berada di rumah, baik terhadap nenek maupun terhadap ayahnya, Hoa In Leong tak berani membantah barang sekejap pun, hanya terhadap perk siau tian yang memanjakannya semenjak kecil ia berani membantah tanpa. Meninggalkan batas-batas kesopanan, sebaliknya perk siau tian yang amat menyayangi cucunya tak bisa berbuat lain kecuali meringis. Demikianlah, ketika Hoa In Leong menyelesaikan kata-katanya, perk siau tian benar-benar dibikin mati kutunya, dia hanya bisa meringis sambil meneguk habis isi cawannya, kemudian mengomel, kurang ajar. Betul-betul kurang ajar, makin hari kau si bocah nakal berkembang makin tak karuan, baiklah aku tak akan mengurusi dirimu lagi, sesampainya di rumah pasti akan ku ceritakan semua yang kulihat dan ku dengar kepada ayahmu meskipun geli di hati, di luaran anak muda itu berkata pula, aku pun tak mau ambil peduli, pokoknya aku tidak akan membiarkan GW Akong untuk berbicara kalau begitu ku beritahukan kepada nenekmu tanda tanya serupet siau tian sambil memukul meja kalau nenek lantas kena, mendadak anak muda itu merasa bahwa perkataannya kurang sepan, seketika itu juga ia membungkam dan memandang kakeknya dengan wajah termangu-mangu. Pes siau tian sendiri, sewaktu dilihatnya bocah itu tertegun, ia mengira cucunya dibuat ketakutan oleh karenanya seng nenek diajadi tak tega, setelah menghela nafas panjang, dengan nada yang lebih halus ia berkata lagi, Li Yong Ji, dengarkan perkataanku, kalau benar bahwa dunia persilatan telah diselimuti oleh hawa pembunuhan yang tebal, lagi pula mereka khusus memusuhi keluarga hawa kalian, lebih baik persoalan ini laporkan saja kepada ayah dan nenekmu sebab bila sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang terkena celaka bukan hanya keluarga hawa saja melainkan segenap umat persilatan di dunia ini, sekalipun engkau gagah dan berjiwa ksatria. Tidak seharusnya memandang enteng masalah yang menyangkut keselamatan dan kepentingan orang banyak. Ketika Hoa Ing Leong mendengar bahwa nada suara gua kongnya sudah jauh lebih lunak, buru-buru dia pun berkata, G.W.A. Kong, dengarkan dulu penjelasanku, persoalan ini toh baru merupakan berita sensasi yang Leong Ji dengar di tengah jalan, bagaimanakah kejadian yang sesungguhnya sampai sekarang masih merupakan tanda tanya besar, yaa kalau kenyataannya begitu, seandainya kemudian terjadi jauh menyimpang dari keadaan tersebut, padahal G.W.A. Kong sudah memberitahukan kepada ayah dan nenek bukan saja Leong Ji akan ditegur bahkan dicaci maki, engkau orang tua pun akan dianggap orang sebagai manusia yang kurang tuliti, bukankah dosa Leong Ji akan semakin menumpuk-numpuk setelah mendengar penjelasan itu, sekarang Pek Siau, Tian malahan yang dibuat termangung. Kendati ia tahu bahwa alasan itu sengaja dibuat-buat oleh Hoa In Leong, tapi bila dipikirkan kembali memang ada benarnya juga, sebab itu jago tua ini jadi terbungkam dan tak sanggup membantah lagi setelah berhenti sebentar, Hoa L.N. Leong berkata lagi. Lagi pula, sekalipun Leong jaga gabah dan tak tahu keadaan, rasanya tak sampai kalau Leong Ji menjadi seorang manusia yang tak tahu diri, sampai waktunya bila benar-benar terjadi peristiwa seperti itu, tentu saja dengan segala daya upaya Leong Ji akan memohon bala bantuan, tak nanti Leong Ji biarkan bibit itu berkembang jadi semakin besar sehingga merugikan umat persilatan pada umumnya dan keluarga Hoa pada khususnya, G.W.A. Kong yang baik, turutilah kehendak Leong Ji mu dapatkah Leong Ji menanggulangi masalah ini seorang diri, sudilah kiranya G.W.A. Kong memberi kesempatan kepada ku agar Leong Ji dapat mencoba dan membuktikan kemampuanku Hoa In Leong memang pandai merayu, mula-mula ia memberikan penjelasan menurut suara hatinya. Menyusul kemudian memohon dengan setengah merengek-rengek seperti anak kecil, tentu saja Pak Xiaotian tak dapat berkutik lagi, terpaksa dia berpikir. Walaupun bocah ini berambisi besar, tapi maklumlah kalau anak muda bercita-cita tinggi kalau tidak demikian tentu dia akan tenggelam dan tak bisa bangkit lagi. Baiklah lebih baik ku peringatkan saja dirinya kemudian biarkan ia pergi, siapa tahu dengan andalkan kecerdikan serta kehebatannya, ia malahan bisa mendapat nama dalam dunia persilatan berpikir sampai di sini. Akhirnya dengan pura-pura berlagak kehadisan akal dia pun menyahut, baiklah untuk sementara waktu boleh saja kalau tak ingin ku laparkan kepada nenek dan ayahmu, tapi engkau pun harus menuruti beberapa patah kataku diam-diam Hoa In Leong merasa amat girang, cepat sahutnya, tentu saja GW Akong yang baik. Pesan GW Akong pasti akan Leong Ji perhatikan baik-baik serius airmu kapak siyautian, katanya dengan nada bersungguh-sungguh. Pertama, engkau harus menghilangkan kebiasaanmu yang suka mengunggulkan diri dan meninggikan derajat sendiri. Ketahuilah dalam dunia persilatan banyak terdapat jago-jago yang berilmu tinggi, dengan kepandayan yang kau miliki sekarang sebetulnya belum terhitung seberapa bila dibandingkan dengan mereka ya A.G.W. Akong Leong Ji pasti akan mengingat selalu peringatan ini, lain kali Leong Ji tentu tak berani mengunggulkan diri lagi sahut Hoa In Leong sambil langgukan kepalanya berulang kali. Persiautian berkata lebih jauh, Kedua, sebagai seorang manusia yang jujur, engkau harus mengutamakan keberhasilan di kemudian hari, jangan berlagak sok pintar, apalagi menggunakan akal dan tipu muslihat busuk untuk mencari keuntungan di saat itu. Tentang soal ini GW Akong dan ayahmu adalah contoh yang paling jelas engkau harus mengguruinya baik-baik ya A.G.W. Akong. Jawab Hoa In Leong dengan hormat, Leong Ji pasti akan mengutamakan kemantapan sebelum. Melakukan perubahan lain dalam menghadapi setiap persoalan ketiga ibumu hanya melahirkankah seorang, perduli dalam keadaan bahaya macam apapun engkau harus mengingat selalu akan ibumu, jangan bertindak terlalu gegabah sehingga mendatangkan kepedihan dan kemurungan bagi ibumu. Leong Ji akan mengingatnya selalu, bagus, seru persiautian, tiba-tiba ia bangkit berdiri, aku rasa banyak bicara tak ada gunanya asal ketiga hal itu bisa kau perhatikan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, aku rasa itu sudah lebih dari cukup, terutama dalam hal yang ketiga, asal tiap perbuatanmu tak sampai melupakan orang tua, berarti engkau berbakti kepada orang tuamu, dan ketawilah menteri yang jujur adalah anak yang berbakti, nah, aku akan segera berangkat, engkau harus baik-baik menjaga diri, Hoa In Leong merasa terperanjat, sekarang ia baru merasakan bahwa melakukan perbuatan tanpa melupakan orang tua meski gampang diucapkan namun susah untuk dilaksanakan, ketika dilihatnya pek siautian sudah keluar pintu, tanpa berpikir panjang lagi ia menyusul dari belakangnya seraya bertanya, malam sudah larut, GW Akong akan pergi kemana aku akan berkunjung ke kuil tegmasi, setelah mengatur layon dari sumati yang cing suami istri aku akan langsung menuju bukit Im Tiong San, engkau pun segera berangkatlah kalau toh sudah mengambil keputusan untuk berangkat ke selatan, lebih baik segera lanjutkan perjalanan, tak usah membuang waktu lagi di kota Lok. Yang ini, berulang kali Hoa In Leong mengiakan, dia mengantar perak siautian sampai di pintu depan, kemudian setelah berpisah baru kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, selesai membereskan rekening berangkatlah Hoa In Leong menuju selatan dengan melalui Lampiang dan menyeberangi wilayah Kengowu. Sepanjang perjalanan tidak terjadi suatu kejadian penting, suatu senja akhirnya sampailah pemuda itu dikengbun. Tiba-tiba ia mendengar suara derap kaki kuda yang sangat ramai berkumandang dari belakang, sewaktu ia berpaling tampaklah debu mengepul setinggi langit, delapan sembilan ekor kuda dengan membawa penumpangnya berpakaian ringkas semua bergerak dengan cepatnya mendekat ke arahnya, dalam waktu singkat mereka sudah tiba di belakang tubuhnya. Anak muda ini masih ingat dengan pesan ibunya, ia tak ingin menimbulkan banyak urusan, maka tali les kudanya ditarik dan menjalankan kudanya ke tepi jalan. Ketika rombongan itu sudah lewat dan Hoa In Leong berhasil menyaksikan warna pakaian yang dikenakan orang-orang itu, mendadak hatinya terperanjat, ia lantas berpikir, sungguh aneh beberapa orang ini semuanya berbaju ungu, menyoreng pedang dari berusia sebaya, lagi pula mengenakan mantel berwarna hijau pupus, jangan-jangan mereka berasal satu rombongan dengan Ciu Hoa berhubung debu beterbangan dengan tebalnya menyelimut di angkasa, dia tidak berhasil melihat jelas tampang dari beberapa orang itu. Itu sebagaimana telah diketahui, Ciu Hoa mengakui dirinya sebagai otak dari pembunuhan berdarah atas keluarga Suma, lagi pula dia pun murid tertua dari Hian Beng Kau Chu, setelah timbul kecurigaannya. Tentu saja anak muda itu tak sudi melepaskan sasarannya dengan begitu saja. Kudanya lantas dicemplak dan menguntip didi belakang beberapa kuda itu dari kejauhan, sebentar kemudian mereka sudah memasuki pintu barat kota kembun setelah masuk pintu kota, beberapa orang itu masih juga menghentak kudanya dengan kencang, mereka tak ambil terduli apakah jalan raya itu ramai dengan manusia yang berlalu lalang atau tidak, sesaat kemudian tampaklah banyak penduduk yang kabur pontang-panting untuk menyelamatkan diri dari tuburukan. Menyaksikan kesemuanya itu, timbul perasaan antipati di hati Hoa In Leong diam-diam ia menyumpah di hati, sialan benar orang-orang itu, mereka bukan anak buah perkumpulan Hian Beng Kiau, dengan perbuatan mereka yang semena meni itu aku Hoa Leci patut memberi pendidikan kepadanya, kalau tidak begini, bukankah rakyat kecil akan sengsara sepanjang tahun sementara ia masih menyumpah, rombongan itu sudah tiba di depan sebuah rumah yang megah dan mentereng, orang yang bermantel hijau pupus tadi lantas melongok sekejap ke dalam ruang penginapan itu kemudian sambil melompat turun dari atas pelana teriaknya lantang, ah 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 ah, dia benar-benar ada di sini, dengan langkah lebar orang itu lantas berjalan masuk ke dalam ruang penginapan. Melihat pemimpinnya sudah masuk orang-orang yang lain pun segera turun dari kudanya dan menyusul dari belakang. Tad kala Hoa Leci mengejar sampai di depan pintu, ia temukan sebuah kereta kuda yang megah dan mewah di parkir di balik pekarangan rumah penginapan itu, kereta tersebut berdinding kuning mas kecil mungil tapi mentereng, sudah jelas merupakan kendaraan dari kaum wanita, pada waktu itu orang pelayan sedang mengurusi kuda-kuda yang tertinggal di depan pintu, sedangkan manusia bermantel hijau pupus beserta rombongannya sudah tak kelihatan lagi. Sementara, si anak muda itu menjadi termangu-mangu, seorang pelayan munculkan diri dan menyambut dan berkata, Kongcuya mau menginap dalam rumah penginapan kami paling bersih, paling megah dan pelayanan paling memuaskan dalam kota Kengbun Sukar untuk menemukan keduanya Hoa En. Leong tidak segera menjawab, dalam hati pikirnya, ditinjau dari gerak-gerik mereka tampaknya orang-orang itu tidak bermaksud baik, agaknya mereka sedang mengincar pemilik kereta kuda ini, lain cerita kalau aku tidak menjumpainya, sekarang setelah masalah ini kutemui. Bagaimanapun juga tidak akan kubiarkan mereka untuk bertingkah semaunya sendiri karena berpendapat demikian, dia pun mengangguk dan melompat turun dari atas punggung kudanya. Rawat kudaku ini baik-baik, besar rongkosnya dihitung dalam rekening besok serunya berlagak rayol. Dengan kebiasaannya dilayani banyak orang, pemuda ini memang memiliki potongan sebagai keturunan orang besar atau bangsawan, gagah dan mentereng, ini membuat para pelayan mengira kalau mereka telah kedatangan seorang cukung kelas kakap. Cepat mereka sambut tali les kudanya, kemudian sambil munduk-munduk mengantar pemuda itu masuk ke ruang tengah, katanya lagi dengan nada dibuat-buat, heeeh, heeeh. Kongcu ya suka tempat yang ramai ataukah tempat yang agak sepi? Kalau suka tempat yang sepi, di ruang belakang sana ada kamar-kamar yang bersih, sebaliknya kalau suka tempat yang ramai di ruang tengah terdapat kamar kelas 1, kamar termasuk air teh dan arak sudah tersedia komplit. Kongcu ya, agak bosan Hua Inliong mendengar rocahan propaganda dari pelayan itu, cepat dia ulapkan tangannya sambil menukas, beberapa orang laki-laki berbaju ringkas tadi tinggal di sebelah mana pelayan itu agak tertegun, lalu menyahut, mereka berada di halaman tengah, tapi belum memutuskan mau menginap atau tidak. Kongcu ya, sedang pemilik kereta kuda yang parkir di depan pintu itu. Dia tinggal di mana pelayan itu seperti orang yang baru sadar, dia lantas berseru, oh 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 oh, jadi Kongcu ya satu jalan dengan nona itu, ia tinggal di halaman tengah, hamba segera akan hantar Kongcu ya, kalau begitu aku akan tinggal di ruang tengah persis di sebelah kamar nona itu. Kembali pelayan itu tertegun, pikirnya di hati. Aneh benar Kongcu ya ini, kalau toh berasal dari satu rombongan, kenapa mesti menginap di kamar sebelah tiba-tiba terdengar seseorang menegur dengan suara yang merdu dan halus seperti suara keleningan, siapa di sana siapa yang ingin menginap di kamar sebelahku? kiranya ruang sebelah depan dari rumah penginapan itu adalah rumah makan, kedua belah sisi ruangan merupakah ruangan-ruangan mungil yang ditutup dengan tirai horden, waktu itu kebetulan Hoa Ing-liong sedang lewat di depan salah satu ruangan, dan suara teguran yang merdu itu muncul di balik ruangan tirai tersebut. Hoa Ing-liong yang romantis dan suka main perempuan, kontan dibuat terkesima oleh suara teguran yang merdu dan mengandung daya tarik yang hebat itu, ia merasa sekujur tulangnya jadi kaku dan lindu tak kuasa lagi dia berhenti seranya menyahut dengan girang. Aku yang berdiam di kamar sebelah, Cai He, Cai He, sebetulnya dia akan menyebutkan namanya, mendadak timbul rasa waswasnya, maka ucapan pun jadi gelagapan dan untuk sesaat tak sanggup dilanjutkan lebih jauh. Menyaksikan sikapnya yang serba konyol itu Seng pelayan cepat melengol sambil menahan rasa gelinya, sedangkan Nona di dalam ruang ampun ikut tertawa cekikikan seraya berkata, Cai He, siapakah Cai He, In Ji, coba kau tengok keluar, siapakah Cai He itu tirai disingkap orang menyusul seorang daya yang cantik berusia 4-15 tahunan munculkan diri, setelah memandang wajah In Leong sekejap ia lantas menyahut dengan nyaring, lapor Syo Chia, dia adalah seorang kongcu yang masih muda, seorang kongcu yang masih muda suara merdu itu berkumandang lagi sambil tertawa cekikikan, kalau begitu, suruh dia tak usah memesan kamar lagi, ruangan depan yang kita pakai toh kosong dan tak ada orangnya. In Ji undang dia segera masuk ke dalam, keadaan yang terpapar di depan matanya sekarang membuat Hoa In Leong jadi tercengang dengan alis berkerutia berpikir, Syo Chia dari manakah itu? Kenapa sikap dan perbuatannya begitu jalang belum habis ingatan tersebut melintas dalam benaknya, budak yang bernama In Ji telah berkata lagi sambil tersenyum, Kongcu, silahkan masuk nona kami ada undangan, timbul perasaan ingin tahu di hati Hoa In Leong, dia pun tidak ambil peduli kecengangan yang tertera di wajah pelayan itu, setelah membereskan pakaiannya ia masuk ke dalam ruangan seraya berkata, setelah diundang oleh Syo Chia Mu, tentu saja Chai He harus memenuhinya, nona In Ji silahkan setelah masuk ke dalam ruangan Hoa In Leong merasa matanya jelalatan dan terasa lebih terang bahkan untuk sesaat ia berdiri tertegung dengan metel, terbelalak dan mulut melongo. Cantik Nian Dara yang berada dalam ruangan itu nona itu mempunyai sepasang metu yang jeli, hidung yang mancung dan bibir yang kecil mungil dari atas sampai ke bawah tidak nampak cacat bahkan menyiarkan daya persona yang amat tebal ketika itu dengan senyum manis di kulun sedang memandang ke arahnya tanpa berkedip meski belum mencicipinya Hoa In Leong sudah merasa terpikat dan hampir mabok rasanya. Nona cantik itu memandang sekejap ke arah pemuda itu, lalu sambil tersenyum tatanya, silahkan duduk seperti baru sadar dari lamunannya, Hoa In Leong segera tertawa paksa sambil menyahut, silahkan duduk, silahkan duduk. Ia menarik sebuah kursi dan segera duduk. Nona cantik itu mengerling kembali dengan genit, kemudian sambil menutupi bibirnya ia berbisik, Aku merasa amat beruntung dan berbangga hati bisa mendapat perhatian dan kasih sayang dari Kongcu, terimalah penghormatanku ini seraya berkata di alantes bangkit memberi hormat. Hoa In Leong ikut bangkit seraya menjura membalas hormat. Sahutnya, kecantikan Nona Bak Bidadari dari Hayangan Cai Hai bisa mendapat kesempatan untuk berkenalan dan minum arak bersama, Hal ini merupakan suatu keberuntungan pula bagiku perempuan cantik itu tidak merendahkan diri lagi, ia lantas berpaling ke arah Nji seraya menegur, Eh, eh, Nji kenapa melongol saja? Hayo penuhi cawan Kongcu dengan arak, mendadak Nji seperti sadar akan kesilafannya sambil tertawa cekikikan, ia menyahut, Kongcu ini terlampau tampan, Nji sampai kesem semerasanya dibuat, Ia mengambil poci arak dari atas meja, memenuhi cawan di hadapan kedua orang itu, lalu melirik sekejap lagi ke arah wajah Hoa In Leong. Terhadap tingkah laku maupun perbuatan Nji yang genit, Nona cantik itu sama sekali tidak melarang, bahkan seakan-akan tidak pernah dilihatnya sambil langkat cawan araknya dan melirik lagi ke arah pemuda itu. Ia memperkenalkan diri, Aku si ciab bernama In, terimalah penghormatan secawan arak dari aku yang rendah sekali teguk. Dia lantas menghabiskan isi cawan tersebut. Hoa In Leong pun angkat cawan sendiri dan meneguknya sampai habis, kemudian berkata pula, Cai Ha Si Si Pek, Pek dari kata Hek Pek, Hitam Putih, dan bernama Khi. Meskipun ia sudah kesem-sem, namun kewaspadaannya masih tetap ada dan nama yang dilaparkan pun nama palsu. Agaknya Cia In mengira kalau pemuda itu jadi gugup lantaran baru pertama kali bertemu dengan gadis, ia tidak memikirkannya di hati, sambil tertawa katanya pula, bila didengar dari logat Kong Chu agaknya Engkau bukan penduduk wilayah sini, apakah Engkau sedang mengembara sebagai seorang pendekar Hoa L. En Leong sangat terperanjat, terutama setelah mendengar kata-kata yang terakhir, kesadaran yang sudah mulai terbuai oleh kecantikan wajah Nona itu serta merta menjadi sadar kembali, cepat sahutnya, Cai Ha Berasal dari wilayah Cing Pak, kebetulan aku lewat di wilayah Kang Ongu karena bermaksud untuk berpesiar ke wilayah Kang Lem, sungguh tak disangka telah berjumpa dengan Nona. Inilah yang dinamakan apa mau dikata kalau sudah berjodoh, tak kenal pun akhirnya harus bertemu sekalipun jawabannya sudah lebih waspada dan hati-hati, toh sifat romantisnya tak ketinggalan sehingga tanpa disadari terutarakan juga dibalik kata-kata itu sekilas rasa kaget dan tercengang menghiasi wajah Cia In setelah mendengar ucapan itu, tapi hanya sebentar saja sikap itu telah lenyap kembali, katanya kemudian sambil tertawa getir, aku yang rendah numpang tinggal di kota Kim Leng, baru saja kami pulang diri semilah yang di Bukit Gobi. Kong Cu bila kau bermaksud untuk berpesiar ke selatan, kita bisa melakukan perjalanan bersama-sama, bila tidak menampik aku pun bisa untuk menjadi petunjuk jalan bagi Kong Cu. sementara itu Hoa L. N. Leong sudah dapat menguasai diri, kewaspadaannya makin dipertingkat, tak kuasa lagi ia pun berpikir, entah Nona ini perawan dari keluarga mana? Dan siapa dia yang sebenarnya? Kalau toh naik ke Bukit Gobi untuk sembahyangan, kenapa tak ada laki-laki yang mengiringi? Ia bilang numpang tinggal di kota Kim Leng, lalu di manakah asal tempat tinggal yang sebenarnya? Sebelum pelbagai persoalan itu dapat dipecahkan, Inci Sida yang itu sudah memenuhi cawanya kembali dengan arak kemudian berkata sambil tertawa, Kong Cu ya, hayo minum arak kalau toh kita sudah berjodoh dan ditakdirkan bertemu apa salahnya kalau melanjutkan perjalanan bersama-sama, siapa tahu jodoh ini makin lama semakin dalam? Kalau sikapmu masih sangsi terus, bukankah itu berarti memandang asing diri kami? Hari-hari esok masih panjang, setelah mendengar perkataan itu, meski rasa curiga mencekam perasaannya dan dia pun merasa bahwa tingkah laku dia orang itu terlampau aneh, toh anak muda ini tak berhasrat untuk memikirkan lebih jauh. Dia lantas mengangkat cawan arak sendiri dan berkata sambil tertawa nyaring, benar ucapanmu memang benar kalau masih sangsi dan bertindak tanduk kaku itu namanya memandang asing. Nona Chia, kuhormati engkau dengan secawan arak sekali teguk. Ia menghabiskan isi cawannya. Pemuda ini memang berlapang dada, kebiasaannya yang romantis pun serta merta diperlihatkan dengan nyata, maka cawan demi cawan air kata-kata pun mengalir masuk ke dalam perutnya, pembericaraan berlangsung dari barat sampai ke timur bahkan ia mulai menmetu dengan Chia In, saling mengerling saling menggoda dengan bebasnya. Yang lebih hebat lagi, akhirnya yang satu memanggil engkau KHI sedang yang lain menyebutan Chia In, seakan-akan mereka merasa kecewa mengapa tidak berjumpa sejak dulu kata, saking terbuainya kedua orang itu sampai lupa waktu. Entah sampai kapan senda gurau itu berlangsung, akhirnya Chia In tak kuat menahan pengaruhnya alkohol, dengan sempoyongan ia bangkit berdiri seraya berkata, engkau KHI, besok pagi-pagi aku harus melanjutkan perjalanan lagi, maafkanlah Daku, aku tak dapat menemani kau minum lagi. Sepasang lengannya diluruskan ke depan dan tubuhnya roboh ke muka, persis jatuh di hadapan tubuh Hoa In Leong. Cepat si anak muda bertindak dengan merangkul inggangnya erat-erat, serunya pula, benar-benar waktu di hari esok, masih banyak, kita memang harus pergi beristirahat, begitulah sambil berpeluk-pelukan dengan dipimpin Dayang In Ji mereka kembali ke dalam kamar meski dengan langkah sempoyongan titik. Waktu itu Chia In entah benar-benar sudah mabok atau hanya berlagak belaka, sekalipun sudah berada dalam kamar, ia masih memeluk tubuh Hoa In Leong kencang-kencang. Hoa In Leong sendiri walaupun belum mabok dasar suka main perempuan tentu saja ia segan untuk melepaskan rangkulannya dari tubuh Seng Nona yang lembut, halus harum baunya itu. In Ji Sida yang itu lebih hebat lagi, ternyata ia segera menutup pintu, memasang lentera dan dengan senyum di kulum ia mengawasi atraksi yang hot di hadapannya itu dengan mata melotot besar, seakan-akan ia sedang menikmati suatu pertunjukan indah yang amat mempersonakan hatinya. Selang sesaat kemudian, terdengar Chia In mengeluh lirih, kemudian telapak tangannya pelahan-lahan bergeser ke bawah, mula-mula merabah lengan Hoa In Leong yang keras, lalu dadanya yang bidang dan akhirnya turun ke arah penggangnya. Mendadap, telapak tangan Ria itu secepat kilat merabah punggungnya, dengan jari tangan yang ditekuk seperti kaitan ia totok jalan darah lengtai hiat di tubuh anak muda itu. Hoa In Leong masih belum merasakan tibanya ancaman yang membahayakan jiwanya itu, bila totokan tersebut bersarang telak, miscaya anak muda itu akan tewas atau paling sedikit terluka parah. Untunglah di saat yang kritis, tiba-tiba pintu kamar, ditendang orang sampai lebar. Bela Aang menyusul munculnya seseorang berdiri di depan pintu sambil bertolak pinggang. Bagus! Bagus teriak orang itu dengan marah kiranya engkasi perempuan anjing pandai berpura-pura suci, tak taunya engkau pun suka bermain-main dengan laki-laki. HMM! Aku orang suciu ingin bertanya kepadamu, bagian yang manakah dari kongcumu yang tak dapat memadahi bocah keparat tersebut? Bentakan tersebut seketika mengejutkan dua orang muda-mudi yang sedang bermesraan itu sehingga tersadar kembali. Hoa In Leong memutar badannya menghadang di depan Chia In, kemudian bertanya dengan tercengang, engkau suciu kongcumu bernama Chiu Hoa, jalan tidak berganti marga, duduk tidak berganti nama, bila engkau tahu diri cepat menyingkir ke samping situ, kongcumu bukan datang untuk mencari gara-gara dengan engkau teriak orang itu marah-marah. Hoa In Leong semakin tertegur dan mengawasi orang itu tanpa berkedip, tapi makin dilihat semakin tak percaya dengan telinga sendiri, makin dipandang ia semakin merasa bahwa orang yang berada di hadapannya sekarang bukan Chiu Hoa. Tapi, mengapa ia mengaku dirinya sebagai Chiu Hoa? Kalau toh dia benar Chiu Hoa, mengapa tampang wajahnya dapat berubah? Untuk sesaat ia jadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, pelbagai kecurigaan berkecambuk dalam benaknya. Berbicara tentang dendanan, pakaian serta senjatanya, orang yang mengaku bernama Chiu Hoa ini mempunyai kemiripan dengan Chiu Hoa yang dijumpainya di kota Lokyang, bahkan usia mereka pun sebaya, hanya raut wajahnya berbeda, watak dan tingkah lakunya pun tak sama, jelas mereka bukan seorang manusia yang sama. Oh tanpa terasa Hoa In Leong lantas berpikir orang ini beralis panjang bermata sipit, hidung lebar dan mulut besar. Tampangnya model kuda berwarna hijau menyeramkan, sinar matanya cabul, kelopak matanya lebih banyak putih daripada hitamnya, jelas dia adalah seorang manusia yang keji dan lagi cabul, jelas dia bukan Chiu Hoa yang kujumpainya di kota Lokyang. Tapi, sekalipun nama bisa sama masa dandanan, senjata sampai anak buah yang mengiringi pun mempunyai corak yang tak berbeda. Sungguh aneh, sementara itu dengan langkah yang gemulai Chia In sudah maju ke depan, ia berdiri dekat sekali dengan Hoa In Leong, setelah membereskan rambut N.I.U. yang terurai ke bawah, sapanya sambil tertawa genit. Kongcung kita tak pernah bertemu. Ye A.A. Chia In adalah seorang nona yang cenatik jelit tampak bidadari-dari kahyangan, setiap tingkah laku dan gerak-geriknya gampang menimbulkan rangsangan bagi yang memandang, maka kendat T.Ciu Hoa itu datang marah-marah, tetapi setelah menyaksikan senyum manisnya yang menawan hati pada melahawa amarahnya itu, semua rasa mendongkol dan hekinya mendadak seperti tersumbat di dalam dada, sukar untuk dilampiaskan keluar lagi. Setelah tertegun sesaat, tiba-tiba ia berteriak lagi, tidak pernah bertemu. H.M.M.N.N. Kongcungmu dari keresidenan Honsian telah mengejar sampai ke kota Kengbun, hari yang manakah aku tak pernah berjumpa denganmu. Aduh, mak, kalau begitu bukankah kita suyah pernah berjumpa 6-7 kali seru Chia In sambil melirik genit. Kemudian sambil berpaling ke arah E.G, serunya pula, E.E. Inji, pernahkah engkau berjumpa dengan Kongcu ini? Inji cekikikan, setiap hari sebelum kentongan keempat kita sudah berangkat, sebelum senja menjelang kita sudah beristirahat, kapan bertemu dengan Kongcu ini? A.A.I., Chia In menghala napas panjang, seperti lagi menggerutu ia bergumam sendiri. Memang begitulah penyakit yang ku derita semenjak kecil, A.A.I., penyakit itu membuat aku jadi sengsara, kalau tidak demikian, kami tak akan berani menimbulkan kemarahan dari Chiu Kongcu setelah, terhenti sebentar, ia mengerling sekejap ke arah Chiu Hoa itu dengan genit, lalu melanjutkan kata-katanya, Chiu Kongcu, kau tidak tahu, aku mempunyai penyakit aneh, yakni penyakit takut melihat setan, terutama sekali bila di tengah hari bolong, tiba-tiba berjumpa dengan setan jelek, bermuka hijau bergigi taring, hiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih untuk menghindari Kong Chu. Ya muselah Chiu Hoa dengan kemarahan yang masih berkobar. Sekalipun kemarahan masih membakar hatinya ada pun merupakan teguran namun terdengar jelas bahwa suaranya lebih lembut dan halus, ini menunjukkan bahwa gerak gedek Chiu Hoa yang genit dan mempersonakan hari itu telah mendatangkan hasil yang mujur, tampaklah Chiu Hoa mengeditkan matanya yang lentik, lalu mengirim sebuah kerlingan maut ke arah lawannya, setelah itu dengan sedih itu dengan sedih ia berkata, Kong Chu ya, engkau benar-benar menuduh orang hingga hatiku jadi penasaran dengan keberanian apa-apa aku berani menghindari diri Kong Chu. Aku hanya terbiasa berangkat pagi istirahat agak pagian saja, dan kebiasaanku ini sedikit di luar dugaan Kong Chu, kalau toh selama ini kita tak pernah berjumpa, hal ini bukanlah suatu kejadian yang disengaja, setelah berhenti sebuah sentar, tiba-tiba sambil tertawa ujarnya lagi, Kong Chu ya, aku mempunyai sepatah kata yang rasanya tidak pantas untuk diucapkan keluar boleh kuutarakan kepadamu Chiu Hoa dapat menyusul nona itu sepanjang jalan, sudah jelas ia telah tergiru oleh kecantikan Chiu Ring, sebelum kejadian. Ini-ini ia selalu mengira Chia In memandang dirinya terlampau jelek maka sengaja menghindarkan diri pertemuan, maka rasa penasaran, mendongkol dan gusarnya berkecambuk di dalam dada. Tapi setelah Chia In menunjukkan sikap yang neilman, genit dan merangsang dan lagi dia pun sudah memberikan penjelasan, api gusar yang semula membakar hatinya kini sudah lenyap tak berbekas, maka setelah mendengar perkataan itu, ia lantas tertawa terbahak-bahak, serunya dengan girang, haaah, 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 katakan saja terus terang ucapan tanpa tedeng aling-aling, sekalipun ada hal-hal yang tak pantas, Kong Chumu tak akan menyalahkan engkau Hoa In Leong yang menyaksikan kesemuanya itu merasa geli juga di dalam hati, ia lantas berpikir, Chiu Hoa memang sudah tergila-gila benar dengan nona itu sampai makian dari Chia In pun tidak dirasakan olehnya. Malahan dia merasa sangat bangga, haaah, 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 muka hijau gigi taring, meski tidak persis sama sekali, kemiripan tetap ada, haaah, haaah, dasar tolo Chia In sendiri pun sedang tertawa cekikikan, lalu ujarnya kepada dayangnya In Ji, CN Ji, pergilah keluar dan undang masuk beberapa orang tuan itu, jangan suruh mereka berdiri terlampau lama, nanti kita lagi yang disalahkan kurang hormat melayani tetamu baik nona sahut In Ji dia lantas berjalan keluar dari ruangan tersebut. Chiu Hoa semakin gembira hatinya, mendadak ia tertawa terbahak-bahak seraya berkata engkau tak usah undang mereka lagi, orang-orang itu adalah anak buah Kong Chumu, biar berdiri sebentar tak apa-apa mendengar perkataan itu In Ji lantas mutar badan dan membantah dengan merdu. Sekalipun mereka adalah anak buah Kong Chumu, toh tidak pantas kalau engkau suruh anak buahmu menderita kedinginan di luaran sedangkan Kong Chuyah mencari kesenangan di sini Chia In pura-pura menunjukkan wajah tak senang hati, lalu menegur, haaah, kamu ini benar-benar dayang tak tahu aturan, masa engkau berani membangkang perintah dari Kong Chuyah Chiu Hoa semakin nyaman lagi hatinya sehabis mendengar perkataan itu saking girangnya dia sampai terbahak-bahak. Haaah, titik haaah, haaah, liliha, apa yang dia ucapkan memang ada benarnya juga baiklah. Aku akan suruh mereka pergi dari sini saja ia lantas berpaling ke pintu luar dan berseru lantang. Eh, 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 kalian boleh bubar, aku tidak membutuhkan kalian lagi di tempat ini baik sahutan nyaring berkumandang dari luar pintu, diikuti suara langkah kaki yang ramai memecahkan kesunyian dalam waktu singkat suasana lelah pulih kembali dalam kesunyian. Menggunakan kesempatan dikala Chiu Hoa berpaling, Chia In saling berpandangan sekejap dengan In Ji sambil tertawa gerak-gerik mereka misterius sekali. Hoa In Leong yang dapat menyaksikan kejadian itu, dalam hati kembali mengerutu pikirnya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Diam-diam perempuan ini hendak menotok jalan darah kucaranya untuk turun tangan lihai sekali, dan sekarang dia pun tahu kalau di luar pintu ada orangnya ini menunjukkan kalau tenaga dalamnya luar biasa kalau toh benar ia membenci tampang Chiu Hoa yang jelek, apa salahnya untuk mengebah pergi secara terang-terangan? Mengapa ia gunakan segala macam tipu muslihat untuk berpura-pura berlagak misterius? Jangan-jangan pandangan kulah yang keliru, dia benar-benar adalah seorang perempuan binang. Sementara itu Chiu Hoa telah selesai mengundurkan anak buahnya, ia lantas berpaling, sinar cabul dan tengik memancar keluar dari metel, tikusnya, lalu sambil tertawa cekikikan katanya, Nona manis, sekalipun engkau tidak bermaksud menghindari aku, tapi perbuatanmu selama enam hari ini telah menyiksa perasaanku, setelah kutemukan kembali jejakmu, tak nanti akan kubiarkan engkau kabur dari cengkeramanku. Kau acu ini memang kebangetan omel Chiain sambil menggerutu tak tenang hati aku toh tidak bermaksud untuk kabur dari tempat ini. Haaah, 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 benar, perkataanmu memang benar, lebih baik memang jangan kabur. Nah, kalau ingin mengucapkan sesuatu cepatlah katakan, Aku telah bersiap sedia untuk mendengarkannya benar kau suka mendengarkan perkataanku kata Chiain pula sambil tertawa manis, begitu baru menurut namanya ia mengerling ke arah Chiuhoa kemudian sambil memberi hormat katanya, Kongcu, silahka duduk Chiuhoa tertawa terbahak-bahak Ia dahentinya seakan-akan sukmanya telah digaip pergi, katanya pula, duduk, duduk, engkau pun silahkan duduk dengan langkah lebar Ia maju ke depan, menyeret sebuah kursi dan langsung duduk. Chiain sendiri sambil merangkul dengan Hoa In Leong dengan mesra, selangkah demi selangkah maju ke depan. Menghadapi keadaan begini, Hoa In Leong merasakan hatinya serba kacau, ia tak tahu bagaimanakah perasaan hatinya di saat itu, dalam hati ia berpikir. Sebenarnya permainan apakah yang sedang direncanakan Chiain ini? Memangnya ia suruh aku dan Chiuhoa ribut karena soal perempuan, sedang ia sendiri menonton dengan gembira? HMMM! Kau anggap Hoa Loji adalah manusia macam arah? Tak nanti akan membiarkan harapanmu itu terpenuhi betul juga, paras muka Chiuhoa seketika, berubah hebat. Pada mulanya, mungkin ia sudah terbiasa berbuat semena-mena, mungkin juga menganggap kepandayan sendiri amat tinggi, ia tak pandang sebelah mata pun terhadap Hoa In Leong, maka sejak awal sampai akhir ia tak menaruh perhatian terhadap pemuda itu, tapi sekarang setelah menyaksikan dua orang itu bermesrahan dan saling berpelukan, karena merasa cemburu dan panas hatinya, ia mulai memperhatikan pemuda itu dengan seksama. Sekarang baru diketahui olehnya bahwa Hoa In Leong memang seorang penuda yang amat tampan dan di kolong langit jarang ditemui laki-laki ganteng semacam ini, kontan api cemburunya berkobar, sinar bengis memancar keluar dari balik matanya, ditatapnya si anak muda itu tanpa berkedip, kalau bisa dia ingin menerkam ke muka dan menggigit musuh cintanya itu, Chia In sama sekali tidak memperhatikan kebengisan dan kemarahan orang itu, malahan seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa, di hadapan mukanya masih bermesrahan dengan Hoa In Leong, ia berkata sambil tertawa, Chiu Kongcu aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, apa benar yang kau telah mengejar aku mulai dari keresiden An Bansian sampai di kota Kengbun ini, ah 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 ah, omong melulu. Memangnya kau anggap Kongcumu sedang membohongi kau sahut Chiu Hoa tidak sabaran, ia tarik kembali tatapan matanya yang tajam itu. Setelah hatinya dibakar oleh api cemburu dan rasa penasaran, kehalusan serta-serta keramah tamahannya sudah lenyap tak berbekas, sebagai gantinya ia mulai menyeringai seram, matanya bengis dan napsu membunuh terlintas di antara alis matanya, Chia In masih juga tidak ambil peduli, malahan senyum manis masih dikulum. Kalau begitu, Kongcu tertarik oleh kecantikan paras mukaku bukan ujarnya lagi. Pertanyaan ini terlampau belak-belakan dan tanpa tedeng aling-aling, dalam suasana begini seharusnya Chiu Hoa sendiri pun belum tentu bisa bersikap demikiam. Tapi nona itu dengan tanpa ragu-ragu telah mengucapkannya keluar, hal ini menyebabkan Chiu Hoa jadi gelagapan dan berdiri tertegung dengan matlah, terbelalak, untuk sesaat ia tak mampu memberikan jawabannya lagi. Chia In tertawa cekikikan, merdu amat suaranya ibaratnya burung nuri yang berkicau di pagi hari, sambil gelengkan kepalanya berulang kali ia berkata lagi, menurut pendapatku, Kongcu masih kurang bersungguh-sungguh, rasa tertarikmu hanya sambil lalu dan tak muncul dari sanubari yang bersih, betul bukan Hei, sebenarnya apa yang lagi kau katakan? Mengapa tidak kau terangkan saja secara belak biak kantu Kastiu Hoa tidak sabar, dahinya berkerut kencang, engkau adalah nona paling cantik di dunia, meski Kongcu mu sudah banyak bertemu orang, belum pernah kutemui nona secantik engkau bersungguh hati atau tidak buat apa kau tanyakan lagi. Andai kata Kongcu tidak menyukai dirimu, tak nanti ku kejar engkau dari Bansian sampai ke kota Kembuna, belum tentu begitu seru Cian sambil mencibirkan bibirnya, kau tidak bersungguh hati hanya mulutmu saja pandai bicara manis. Andai kata kau benar-benar menyukai diriku, semestinya setiap kali sesudah mencari rumah penginapan, sebelum naik pembaringan toh tersedia waktu yang panjang dan berlebihan? Mengapa selama ini aku tak pernah menjumpai Kongcu mendengar pertanyaan itu? Ciu Hoa tergagap, biji metu, tikusnya jelalatan memandang ke sana kemari, bibirnya bergetar seperti mau membantah namun tak sepatah kata pun mampu di ucapkan keluar, rasa heran, tercengang Cian mengerutkan kening, kemudian menghala nafas panjang A.A.A.I. Kalian orang laki-laki, ee-e-eh, i tidak betul, mendadak Ciu Hoa menjerit lengking, keras dan tajam suaranya. Jeritannya yang lengking ini bukan saja keras bahkan di luar dugaan, Cian benar-benar dibikin terperanjat. Apanya yang tidak betul cepat ia bertanya. Ciu Hoa mengeretkan dahinya rapat-rapat, matanya dipicinkan dan ia bergumam tak hentinya, heran, tanpa ku ketahui jelas apa sebabnya tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk lalu terlelap tidur. Betulkah aku amat lelah sehingga perlu beristirahat lama sekali ia terbungkam, agaknya orang itu sudah terjerumus dalam pemikiran yang mendalam dan bersungguh-sungguh, suasana jadi sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Sekilas senyum aneh terlintas di atas wajah Cian, hanya sebentar saja senyum itu lenyap kembali terdengar ia berkata lagi, tidak diketahui sebabnya tiba-tiba mengantuk lantas tertidur. Aneh. Belum pernah ku jumpai keadaan seaneh ini. Kenapa tidak kau lanjutkan perkataanmu itu Ciu Hoa segera menengadah, dengan tak kalah ranya ia berkata pula, memang aneh sekali kejadian ini. Tiap senja menjelang tiba, setelah bersusah payah menemukan tempat tinggalmu, dan setiap kali aku selesai membersihkan badan dan berdandanan tiba-tiba aku diserang rasa mengantuk yang hebat kemudian terjatuh di pembaringan dan tertidur pula sampai keesokan harinya ini, ak-a-ah. Kau tak usah ini itu lagi tuh. Kau kasyain marah-marah sebelum orang itu sampai menyelesaikan kata-katanya, dari sini dapat dibuktikan sekarang bahkan Kong Cu sesungguhnya tidak berniat serius, engkau cuma iseng dan pakai bicara manis kau, kau, jangan kau tuduh aku demikian dan tah Ciu Hoa dengan gelisah. Kalau tidak begitu, lantas apa yang harus ku katakan? Bukankah setiap hari katanya kau selalu mengejar aku? Kenapa setiap kali kau berhasil susul diriku, bukan datang? Berkunjung melainkan malahan tertidur pulas? Bukankah ini membuktikan bahwa kau tidak berniat serius aku, aku, Ciu Hoa semakin gelagapan. Engkau tak perlu aku-aku melulu kata Cia In cepat, biar aku saja yang mewakili Kong Cu untuk memberi keterangan. Aku sama sekali tak berhasrat untuk tidur, tapi oleh karena setiap hari harus melakukan perjalanan jauh, maka badanku benar-benar merasa penat dan perlu istirahat. Bukankah begitu tak mungkin badanku penat dan tah Ciu Hoa dengan wajah bersungguh-sungguh, dengan ilmu silat yang Kong Cu miliki sekarang, sekalipun harus melakukan perjalanan, siang malam selama tiga hari juga tak akan merasa penat atau kehabisan tenaga, oh oh oh. Kiranya Kong Cu adalah seorang jago persilatan, tadinya aku mengira Kong Cu menggempol pedang hanya sebagai hiasan belaka seperti juga halnya dengan mengkoh PKHI ini, biasakan orang muda sekarang sok pamer menyinggung soal Hoa In Leong. Ciu Hoa segera menunjukkan sikap muak dan benci, dengan bengi siang melotot sekejap ke arah si anak muda itu, kemudian tegurnya, engkau bernama PKHI benar, aku bernama PKHI Hoa In Leong mengangguk. Ciu Hoa memutar biji mata, tikusnya, kemudian sambil mendelik ia membentak lagi, apa pekerjaanmu ha-ah, 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 ha-ah. Ciu Kong Cu caramu mengajukan pertanyaan kurang sopan dan tak tahu adat, lantas kau sendiri apa pekerjaannya kontan Ciu Hoa bangkit berdiri, teriaknya dengan marah, bagus, bagus sekali perbuatanmu. Engkau berani bersikap kurang adat kepada Kong Cu Mo Hoa In Leong tetap tertawa ia menyahut, soal ini tergantung pada Ciu Kong Cu sendiri, jika kau kurang adat maka aku pun tak perlu bersikap sungkang-sungkang terhadap dirimu. Bagus, bagus, nyalimu memang terhitung besar, teriak Ciu Hoa sambil tertawa seram, ia benar-benar naik darah. Hoa In Leong jaga tak mau mengalah, cepat ia menuka sembari berseru, engkau pernah membaca ajaran dari para nabi dan pujang gebrum? Bukankah di sana dikatakan, bila orang tahu adat dan sopan santun, maka peluruh jagad dapat dikunjungi, sebaliknya kalau orang tak tahu adat dan sopan santun, maka setengah jengkal tanah pun sukar didatangi, Cia Kong Cu kalau toheng kau mengakui sebagai orang persilatan, rasanya ajaran itu-itu pasti sudah pernah diberikan oleh sesepuh perguruan kepadamu bukan? Aku merasa tak pernah melanggar adat dan tata kesopanan, tentu saja aku berani menghadapi keadaan macam apapun, apa sangkut pautnya antara nyali besar dan kecil beberapa patah kata itu diutarakan dengan senyum dikulum, sedikit pun tidak emosi atau marah, meski begitu dibalik kehalusan terselit ketajaman, nada ucapannya jelas merupakan suatu nasihat juga suatu teguran yang keras Sebagai orang yang pintar tentu saja Ciu Hoa dapat menerka arti kata dari ucapan tersebut Sontak ia naik darah, dengan muka menyeringai bocah keparat Engkau berani mencari gara-gara dengan Kong Jumu HMM Agaknya memang engkau sudah bosan hidup Hoa Inliong berbuat demikian karena ia mempunyai tujuan tertentu, bergiranglah hatinya setelah melihat orang itu naik darah, sambil tertawa ujarnya lagi, Sekarang kita sedang berada di rumah penginapan, aku tidak percaya kalau Ciu Kong Ciu berani membunuh orang dengan semena mena, memangnya dianggap hukum negara salah tidak berlaku lagi